Kekalahan Argentina melawan Arab Saudi, serta Jerman atas Jepang dalam pertandingan Piala Dunia 2022 justru berdampak untuk Rafatar Malik Ahmad. Bahkan, Rafatar Malik Ahmad disebut-sebut sebagai anak pembawa sial karena kekalahan kedua tim tersebut. Karena persoalan itu, nama Rafatar Malik Ahmad bahkan sampai trending di Twitter pada hari Kamis 24 November 2022. Rafi Ahmad memboyong anak dan istrinya untuk datang langsung ke Qatar demi menonton langsung Piala Dunia 2022. Dalam kesempatan itu, Rafatar tampak mengenakan jersey Argentina. Rafatar memang sangat mengidolakan klub Argentina tersebut. Sayangnya, harapan Rafatar untuk kemenangan Argentina harus sirna, sebab Argentina kalah saat melawan Arab Saudi. Namun, ada saja pihak yang justru mengetai bocah 7 tahun itu dengan sebutan anak pembawa sial gegara jersey yang dipakai Rafatar. Hal ini terungkap dari cuitan akun Twitter at Satu Ca 4. Tak hanya sekali, Rafatar seringkali mendapat bulian dari warganet. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!